ARMY Tunjukkan Kekuatan Powernya Saat Salah Satu Acara TV Meksiko Dimana Singgung Soal Jongkuk BTS ARMY BTS Disebut Sebagai Fandom Terbesar Di Dunia Saat Ini Penggemar Jongkuk Dan Keenam Member Lainnya Itu Tersebar Di Berbagai Penjuru Dunia Sebagai Penggemar, ARMY BTS Selalu Menunjukkan Totalitasnya Dalam Mendukung Setiap Member BTS Tidak Terkecuali Jongkuk Tidak Hanya Mendukung Soal Karya Member BTS ARMY Juga Disebut Sebagai Garda Terdepan Saat Ada Oknum Yang Mencoba Menyerang Atau Menjatuhkan Tujuh Anak Kesayangan Bangsi Hiup Tersebut Baru-baru Ini ARMY Dikejutkan Dengan Program TV Meksiko Kue Chulada Diduga Menyinggung Magne BTS Dalam Siaran Live-nya Dalam Acara Tersebut Empat Orang Perempuan Yang Menjadi Pemandu Acaranya Diduga Menyindir Magne BTS Keempat Pembawa Acara Tersebut Membahas Soal Live Yang Dilakukan Jongkuk Beberapa Hari Lalu Di Weversei Dalam Live Tersebut, Member Termuda Di BTS Itu Mengungkapkan Keresahannya Yang Belakangan Ini Kegiatannya Diikuti Oleh Shaseng Sebagai Penggemar ARMY Banyak Yang Mengagumi Sikap Member BTS Asal Busan Itu Yang Masih Berkata Secara Sopan Dan Lembut Saat Menyinggung Soal Shaseng Ungkapan Jongkuk BTS Tentang Shaseng Itu Justru Menjadi Bahan Candaan Bagi Keempat Pembawa Acara Kue Chulada Tersebut Diduga Tiduga Tidak Terima Idolanya Disinggung Dan Diejek ARMY BTS Ramai-Ramai Trendingkan Apologi Zetu Jongkuk Tidak Hanya Meminta Pemandu Acara Tersebut Untuk Minta Maaf Penggemar BTS Itu Juga Mereport Acara Tersebut Di Penilaian Google Yang Sebelumnya Acara Tersebut Memiliki 76% Like Setelah Ada Kejadian Tersebut Semua Like Langsung Menghilang Tanpa Tersisa Hilangnya Like Acara Tersebut Yang Kini Terpantau 0% Diduga Dilakukan Oleh ARMY Dari Berbagai Tiap Negara Penggemar BTS Seolah Menunjukkan Kekuatan Powernya Sebagai Fandom Terbesar Di Dunia Dimana Siapapun Yang Berani Menyinggung Idola Mereka Maka Akan Menerima Akibatnya